Panpel Persib larang bawa TRIB uti Palestine. Di lain sisi ketung Viking Tobias Ginanjar mengajak supporter Persib untuk tetap memberikan dukungan ke Palestini. Panpel Persib larang bawa TRIB uti Palestine. Persib Bandung dalam laman resminya mengajak Boboto untuk tidak mengekspresikan sikap politik pribadi atau kelompok saat pertandingan berlangsung di stadion. Viral sebelumnya, video pelepasan bendera Palestina di stadion Gibialah ketika Persib melawan PSS Leman. Penelan dicabut. Sahah. Sahah. Polestin bro. Penelan, penelan. Bang. Polestin. Sahah, sahah. Dengan itu sahah. Pasang ini, pasang ini. Iya, iya. Penelan dicabut. Luar. 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 Menurut Pampel Persib, pemasangan atribut tersebut bisa dinilai sebagai pelanggaran regulasi kompetisi. Persib Bandung mengajak kepada semua pihak untuk tidak mengekspresikan sikap politik pribadi atau kelompok saat pertandingan berlangsung di stadion. Tulis Pampel Persib di laman resmi Persib. Persib juga punya komitmen kuat untuk selalu menghormati dan mematuhi regulasi kompetisi. Di lain sisi ketum viking Tsebaiz Ginanjar mengajak supporter Persib untuk tetap memberikan dukungan ke Palestine. Ketum viking yaitu Tsebaiz Ginanjar mengajak kepada supporter Persib untuk tetap memberikan dukungan ke Palestine dengan membawa bendera Palestine sebanyak-banyaknya di stadion GB alahal ini diungkapkan melalui akun Twitter pribadinya. Gak usah kebanyakan mikir, gas perbanyak bendera Palestina di pertandingan kandang pertama. Gak ada hubungan dengan Sara, politik, diskriminatif, dan lain. Ini tentang pesan kemanusiaan dan penegasan sikap Boboto berdiri sama siapa. Kalau tetap didenda juga kita patungan bayar dendanya ungkap Tobias Ginan. Terima kasih telah menonton!